Gak nyangka banget ternyata masak ikan tanpa digoreng bisa matang seperti ini guys. Guys barusan aku beli air fryer dapat harga promo karena program pertumbuhan kreator dari tiktok. Anyway air fryer dari Gabor ini cakep banget. Di dalam paket pembeliannya kamu dapat buku resep menu masakan yang bisa kamu praktekkan, dan buku manual cara penggunaan air fryer dan juga garansi resmi 1 tahun dari Gabor. Ini keren guys, oke ini dia air fryer Gabor mini guys. Tertera di bagian atas petunjuk durasi timer memasak untuk masing-masing jenis menu. Kemudian bagian depan terdapat tuas putar untuk pengaturan timer, dan bawahnya adalah laci penggorengan air fryer. Lalu bagian bawah terdapat banyak ventilasi udara untuk pembuangan panas dan ada keterangan barcode manufaktur Gabor. Dan juga dilengkapi dengan bantalan karet agar air fryer tidak selip gaes. Di bagian atas juga terdapat ventilasi udara dan dilengkapi dengan pelindung overhead, ukurannya mini kapasitas 2 liter cocok untuk penggunaan pribadi atau keluarga kecil gaes. Dan ini juga wadah makanan yang anti lengket dan mudah dibersihkan, oke saatnya pengetesan gaes. Kita colokan dulu kabel ke listrik, lalu buka bagian wadah makanan dan disini sudah saya siapkan ikan mujair yang sudah dimarinasi bumbu ya gaes. Tinggal masukkan aja, tutup kembali dan atur timernya sesuai petunjuk ya gaes. Dan di bagian atas terdapat lampu indikator merah yang berarti sedang memasak. Oke gaes ini sudah 20 menit memasak, saatnya menyantap ikannya. Ini terlihat kering ya gaes, dan saya buka daging ikannya, ini panas banget dan benar-benar matang. Beneran ga ada minyak, kayak ngetim atau mukus ya. Setelah kamu menggunakan air fryer, kamu bisa cuci bersih wadah makanannya seperti ini. Mudah banget kan, kalau kamu berminat dengan air fryer mini dari Gabor ini silahkan aja check out di keranjang kuning bawah sini gaes. Penggunaan mudah, panas maksimal, low watt dan garansi resmi 1 tahun. Yuk buruan di check out ya. Pada saat itu, sencill